Kedung pupur, tadi kita berjalan dari arah sana itu pemirsa Nah, ini di depan kita ini Ada lembah yang sangat indah Itu ada tulisannya Sundul Langit Ini kolamnya Kolam yang dari Sumber Arami Sangat secuk Amit gimana mas? Wah, lah segera ngomong-ngomong Hmm Waktu minyak masih banyak Akhirnya mambu-mambu minyak gitu ya mas ya Berarti dulu salah satu lokasi penghasil minyak sini ya mas ya Makanya terus pada waktu jaman Belanda Membangun kolam renang ini ya Pagi sampai sore Biasanya ramainya setiap hari apa mbak? Sabtu sama minggu Pada berenang gitu ya mbak ya Ini yang ditonjolkan Nah, ini Alhamdulillah kita sudah sampai di kawasan wisata Kedung pupur Tadi kita berjalan dari arah sana itu pemirsa Nah, ini di depan kita ini Ada lembah yang sangat indah Itu ada tulisannya Sundul Langit Hmm Disini yang bisa kita rasakan itu Suasananya sejuk sekali Karena banyak pohon-pohon rindang Pohon-pohon buwosar ya Dan di depan itu Ada kawasan warung-warung yang berjualan Oh, ini kolam renangnya ya mas Titis ya Nah, ini kita bareng-bareng dengan teman-teman Berarti ini salah satu kolam renang legendaris ya mas ya Infonya peninggalan zaman dulu gitu Jaman Belanda malah Selain di sini, sebelah sana tadi ada pengeburan minyak Pompa minyak Di sebelah sana Pas pertigaan Ringin Iya ringin Nah, itu kiri Oh Berarti sini itu salah satu ada aset Pertamina gitu mas Titis ya Ada aset Pertamina Di sana itu ada tulisannya ya Wana wisata migas kedung pupur Ini ada kolam renang Dan juga ada disiapan spot-spot untuk berfoto-foto selfie Untuk bersantai-santai ria Ternyata sudah lama ya mas Titis ya kolam renang ini ya Saya kecil udah ada Cuma mungkin ini perawatannya yang kurang maksimal mungkin ya mas ya Ini sudah banyak-banyak yang rusak-rusak seperti ini Ini termasuk baru itu hidungannya mas Dulu belum ada ini cuma kolam renang tok itu Oh Berarti ini airnya dari sumber alami mas Dari sumber alami Itu sebelah itu kan sungai mas Oh itu ada sungainya Sungai kecil Nah ini saya sendiri baru pertama kali ini pemirsa Terus untuk jalan ini Kesana terus sampai mana mas Itu nanti bisa tembus ke pengebaran Muter Oh pertigaan yang awal tadi ya Cuma jalan hutan lah Jalur perhutani Tadi juga umpaman kita ke kiri Yang ke jalur Yang tadi ya Itu bisa tembus di Itu Cabak Lebur Iya tembus ngelebur Oh bisa tembus ngelebur Cuma jalan akses perhutani ya Jalan makadam parah lah Ini situasinya seperti ini Pemirsa Sejujurnya sejuk buang banget ini Sore-sore So layah-layah Ada warungnya juga Nah ini di depan kita ini ada Warung-warung Dari Warga sini ya Yang menyediakan Makanan Dan juga Minuman Bak Selamat sore Nah ini ada warungannya Sabtu sama minggu Sabtu sama minggu Pada berenang gitu ya mbak ya Ini yang ditonjolkan berarti kolam renang ini mbak Ya sama sundu langit Oh sundu langit ini berarti Bisa main sampai ke atas sana itu Dari sana kita bisa menikmati Pemandangan Dari kawasan kota sini gitu ya mbak Ini situasi Ternyata seperti ini Sangat sejuk dan adem Ini mengubati penasaran kita Tentang wanawisata Kedung pupur Yang ada di Desa Ledok Kecamatan Sambong Ternyata seperti ini ya Mungkin pemirsa Ada yang Ingin main kesini Monggo silahkan Ini kolam renangnya Ini kolam renangnya gratis Mas Tiris Oh ini ada tulisan Loket tiketnya Cuma ini kok Yang jaga mungkin istirahat kali ya Ini kolamnya pemirsa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Nah ini kita masuk Wow Ini kolamnya Kolam yang Dari Sumber Arami Sangat sejuk Amat gimana? Wah lah segereng Nonton tinggal Mandi sore Sambil menikmati Suasana yang sejuk Dan saduk Itu ada juga Semacam apa ya Sepeda terbang mungkin ya Nah dari naik sepeda situ Terus ini ada Sampai ke Sana Tapi sudah Tapi entah Masih beroperasi Apa enggak ya Hmm Suasana yang sangat Sadu dan sejuk Ini dari kawasan Kedung Pupur Ya guys mungkin gitu dulu ya pemirsa Ini mengubati rasa penasaran Dan juga mungkin untuk nostalgia Tompukangen Kampung Halaman Kemarin banyak yang request Pengen direviewkan tentang Wana wisata Kedung Pupur Konten kita tutup Sampai disini Terima kasih yang sudah selalu menyimak Tetap semangat Salam sehat Segur waras Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh ada sumbernya mas Oh ini ada sumbernya Ini masih belum Berakhir pemirsa Ini mas Titis Mengajak kita Untuk melihat Sumber airnya Atau Sungai alamnya Wow ini sebenarnya ada juga Untuk flying fox ya mas Titis Cuma mungkin sudah Tidak beroperasi ya Nah ini tadi kolam renang Di sebelah kanan jalan kita Kolam renang legend Peninggalan zaman Belanda Nah ini sumber mata airnya Jadi sumber ini Walaupun musim kemarau Masih ada ya mas Titis Masih ada Sumber yang masih Sangat alami sekali Berada dari Dataran tinggi Di wilayah Hutan Di kawasan desa Ledok Kecamatan Sambong Air ini juga Untuk Mencukupi Kebutuhan air Masyarakat Ledok Nah ternyata Dari air ini juga Dimanfaatkan oleh Masyarakat desa Ledok dan sekitarnya Ya mas ya Nah itu ada orang yang Akan ke atas sana Dulu itu waktu kecil saya Agak bau-bau Kayak bau minyak Waktu minyak masih banyak Airnya mambu-mambu minyak gitu ya mas ya Berarti dulu salah satu lokasi Penghasil minyak Sini ya mas ya Makanya terus pada waktu jaman Belanda membangun kulam renang ini ya Ini kan sebenarnya sumur-sumur minyak itu Sumur-sumur minyak peninggilan Belanda Cuma dulu Infonya kata orang-orang sini Dulu waktu Belanda mau pergi Sama Belanda Itu tutupi dulu semua Biar gak diambil sepang Sama warga sekarang Sama migas dan sama warga Dimanfaatkan kembali Untuk yang sumbernya masih sedikit Itu dikelola oleh warga Pakai pengoboran tradisional Karena dari biak migas Biaya operasional untuk Pengoboran ulang Gak sesuai dengan hasilnya Maka dikelola ke warga Ini salah satu sedikit cerita ya Yang kita dapatkan Dari kawasan Desa Ledok Wana wisata Kedung Kupur Ya segitu dulu pemirsa Ini petualangan kita Dari kawasan kecamatan Sambong Kita tutup lagi Setelah tadi sebenarnya Sudah kita tutup Tapi ternyata ada Terusannya Eman-eman kita potong Karena inilah Perjalanan kita Terima kasih Tetap semangat Salam sehat segeruara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa